musik 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 good morning guys, starting off the vlog here, jadi ini tuh dekat rumah kita seru banget, ada kayak wet market, dry market, hawker center, food court, 24 hour supermarket, nah jadi biasanya kita itu kesini untuk beli breakfast breakfastnya itu singapore style banget jadi kalo misalnya kalian suka liat makanan suka liat mukbang gitu, let's go kita lagi ngantri untuk ini, mecha bihun, jadi dia itu pilih-pilih gitu guys, nanti kita kasih liat ya so guys, kita datang di sini untuk chicken wing, basically yang benar, benar-benar benar yang benar-benar benar terus anty yang terjadi sini tuh baik gitu loh biasa kalo yang terjadi hawker tuh gak semuanya friendly tapi yang ini kalo misalnya lagi sepi dia bisa ajak ngobrol gitu ya ya halo anty woyang salit kita hap-hap bihun nah, and then one chicken wing and then one egg and then one Spam and then one the Tahu skin that already yeah uh, mien sebanyak itu cuma tiga dolar tiga puluh ribu guys okay okay, dituak tirin suami thank you ya i wanna say hello to my youtube blog hello, good morning hello, good morning wow everything handmade ya disini juga ada tempat rata guys, ini juga kita tiap pagi kesen wow dia buat kamera nih terus dia jatoh ini youtube gimana nih? namanya Titan Tyra T-I-T-A-N jangan lupa subscribe oke nah, ada kastron oke, bye-bye kita udah sampe rumah dan aku gak sabar banget makan Singaporean breakfast aku biasanya tuh kalo misalnya kita pergi ke tempat rata tadi mereka tuh gak yang kayak good morning kayak gitu tuh kita bingung banget kayak, kok tiba-tiba mereka baik banget hari ini gitu tapi kita nyadar ya biasanya kalo kita beli disana kita juga gak bilang good morning ke dia gitu jadi kadang tuh sama seperti yang suka dibilang papa aku which is gak kenal maka gak sayang kadang tuh kita suka cepet judge orang cepet menghakimi orang sebelum kita kenal mereka buktinya kita kesana berkali-kali mereka gak pernah senyum gak pernah ngajak ngobrol dan kita selalu pikir ah mereka sombong gitu kan tapi kan sama aja kita juga gak say hi ke mereka gitu loh hari ini kita ada ngobrol dikit udah enakan udah kayak oh ternyata mereka baik ya gitu like who were we to judge them? we never even talked to them before so how did we know that they were nice or not? kalian berasa juga gak sih kayak liat orang di instagram terus kita tuh udah cepet judge gitu loh kayak ih dia geli banget dia cringy banget dia sombong banget gitu tapi ternyata pas ketemu aslinya kita jadi kemakan kata-kata sendiri kayak oh my god ternyata orangnya tuh baik ya gitu makanya bener banget si quote itu gak kenal maka gak sayang jadi sebelum kita kenal sama orangnya mending kita jangan judge dulu by the way this is so fresh so flavorful ya babe even the noodles mie nya tuh yang tipe agak chewy soalnya dia agak tebel sedikit manis soalnya dia tuh di mix dengan like kecap manis sedikit soy sauce gak tau apa lagi tapi dia gurih banget dan super berasa terus aku minta campur pake bihunnya dia juga biar gak bosen nih ayamnya dalamnya masih agak pink-pink gitu tapi gak apa-apa biasanya ayam yang tender tuh memang suka ada sedikit-sedikit darah dalamnya juicy banget bukan Tadah, Instasory-nya berpindah ke Singapura dalam sekejap Sekarang aku udah make up-an Pengen catok rambut Nah, biasanya rambut aku kalau agak lepet ini Aku tunjukin tips-tips Just take the middle part of your pony Lalu di-clip Dan di-muka Ambil bagian tengah Di-clip Lalu di-muka Ambil bagian tengah Lalu di-clip Dan di-dan di- Ambil bagian tengah Di-clip dan di-muka Dan di-muka Rambut aku tuh berlayar Jadi kalau buat sehari-hari aku suka catok masuk I've finished my work for the day And my two friends are coming over And I'm gonna go down to get some necessities To host my guests So let's go Jadi aku udah bayar Dan aku taruh semua barang-barangnya di dalam keranjang lagi Biar gak kepake plastik Sekarang aku mau ke seberang Ini adalah food court Banyak banget makanan disini yang bisa aku pilih Terima kasih telah menonton! Dumpu datang ke rumah I think he should've lied to Don About what he thought about her age If he lied about that part He would've come off Good morning guys guys please excuse my pony ini aku lagi klip biar dia makin ngembang untuk event nanti jadi aku dan guys akan pergi ke event Alexander McQueen ada di Ion Orchard jadi aku penasaran soalnya aku baru sekali atau dua kali pergi ke event di Singapore dulu pernah ke Givenchy Beauty ini ke Alexander McQueen oh my gosh so luxurious I'm so excited tapi anyway aku sekarang ini lagi kram jadi this is not a soft toy or actually could be both jadi dalamnya tuh kayak ada botol karat gitu yang hangat diisi air hangat sakit deh sudah minum panah deh aku harus ngapain ya biar enakan buat ke event oh my god aku baru nonton video sebelumnya dan aku baru nyadar contour hidung aku terlalu strong banget ya kayaknya biasa aku pakai powder brush untuk diblend biar dia kelihatan lebih natural walaupun kelihatan super gelap di video tapi kalau di foto kelihatannya snatched banget iya Terima kasih. Saya akan mencoba. Saya rasa kaki saya akan kelihatan benar-benar kelihatan benar-benar. Kenapa kamu punya kaki-kaki? Saya punya kaki-kaki yang benar-benar kelihatan. Saya selalu menarik di pantai. Katanya jelek banget. Jika kalian ingat ga sih? Ini zaman kita kuliah, semua orang pengen klat seperti ini. Yang kayak ada skullnya gini. Sumpah, epic. Pegangnya kayak gini. Jadi kalau misalnya ada yang nakal, ada yang jahat, Aduh Outfit kami hari ini. Apa yang kamu punya? Saya punya ring double-stack. Jadi di atasnya tuh kayak kayak agak silver, tapi gunmetal gitu. Terus bawahnya tuh kayak yellow glove ini. Dengan logo kecil aja. Oh my queen, lucu banget. Tapi ini kostum jewelry ya. Jadi kalau misalnya kena parfum dan lain-lain juga bisa rusak. Jadi dia tuh kayak anting. Terus yang kedua itu kayak air cuff. Tengah. 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 Dan dia bahkan ada warna emas yang ada brushed matte in here. Aku suka banget sih. Aku agak peranjang dulu guys. She said she's gonna go ham Yo, I'm gonna go ham This is gold plated, jadi harus dicopot-copot Aku biasanya gak suka gelang yang harus dicopot Masang-debak-masang gitu, cuman Ini terlalu cantik Aku juga beli dua hoop earrings Ini tuh keliatannya kayak super substantial Super heavy Tapi aslinya light banget guys Guys, yang mana lebih bagus ya Yang ini tuh kayak pearl lesson I think it can suit a lot of outfits And it looks so ethereal and magical And then this one is kind of that What is this called? Cuman dia tuh gede banget Tapi kayaknya this one ya, babe? Ya, aku suka yang white I vote white Halo, hai! Siapa nama Youtube-nya? Gak ada liatkan banget Katanya liat kita di Orchard langsung kesini Thank you so much Ini vlog-on-vlog nih guys Katanya dia ada bikin Youtube juga Hahaha Mau foto, oh my god Yuk, foto yuk Kita pergi ke lokasi lain Ketemu lagi, foto lagi Hihi lucu Thank you guys Bye bye Oh my freaking gosh Lalabo, oh my god It's like one of my favorite perfume shop guys Oh my god I'm dying I'm dying I'm dead Ya sure Say hi Nice to meet you Bye bye Kata huge bag in the center, babe Liat deh tasnya di tengah Gede banget Itu mah buat marketing sih Senanya mereka juga ada jual Tas aslinya Which is lebih kecil Oh, jadi toko ini tuh jualnya kayak tas-tas, tote bag Ini cocok banget sih buat orang Singapore Apalagi mereka banyak bawaan Lucu It's like a rugged pastel Earth tone Mixed with some solid colors Aku tuh suka dapet inspirasi sama toko-toko kayak gini Oh, haha Kamu ada yang adult one? Oh, ini adalah yang kecil Ya, ada yang kecil Ya, ada yang kecil Thanks for telling us He embarrassed himself Ternyata punya anak kecil Ya, ga ada yang pastel Ya udahlah Untung dikasih tauin I know Should we make it bigger? Bring it to the tailor Oh, look at that basket Ini buat belanjaan guys Tapi buat belanjaan aja Bahas kayaknya lucu banget Kenapa ya Sekali liat Sephora tuh Bawaannya mau masuk Oh my god Selina Kita lihat tadi I love her Kayak terang banget Kalo misalnya kalian mau buka toko Harus wajib bikin seterang ini sih Super itu Ini belum pernah aku coba Cuman bahan-bahannya keliatan fresh Jadi kita bikin burrito sendiri Kalo mau pesen sando sandwich Ini juga enak guys Dia kayak pake Wagyu yang high quality gitu Jadi aku dan suami Hesha Jadi aku dan suami Hesha Suami Panggil aku istri dong Istri 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 Kita akan pergi nonton ya Ya aku udah So we just found out that you can actually watch movies in Singapore Dia social distancing gitu I have on an arm Cardigan sweater Jadi ini Kan aku suka dingin ya kalo nonton Jadi kalo misalnya lagi nonton Aku pake Kalo nanti mau main golf Aku copot Terus Smot Smot ya Boe'a woe'a Kita lagi suka ngomong British accent Gimana guys? How's our British accent? You go Boe'a woe'a Boe'a woe'a And then I have my humongous scrunchie I got this of a PR package It was one of Jovi's collab And I have some gold hoop earrings Makeup aku hari ini juga super duper simple Super duper Dia paling suka ketawin kalo aku ngomong super duper Aku akan tunjukin kalian Ini literally kayak cuman 5 menit mungkin ga nyampe kali Paling lamanya paling cuman alis Berapa sesimpel itu Makan mas burger Makan mas burger sekarang Karena kita bergerak Untuk menonton movie Jadi apa yang kita makan? Apa yang kita makan? Gak usah Gak usah Jadi kemana-mana Buat kalian yang Your roots are oily And your ends are dry This one is the best Terus lumayan lah 75 dollar Kalo di Jakarta kalo gak salah Ini udah hampir sejuta Nah talk guys Disini ada ayam penyet Aku gak tau ini merek apa Tapi tulisannya by Eddie Ongkawijaya Which is a very like Indonesian name Rame banget nih leh Terus hari ini hari Minggu Jadi banyak nih orang Indonesia makan disini Eddie Ong My friend Hehehe Sama aja Ong juga ya Moss burger kita udah selesai Terus aku suka banget di Singapore tuh Mereka suka memperkejakan Orang yang senior gitu loh guys Tuh As you guys can see Disini tuh banyak yang gak lebih senior Seperti biasa Kita harus cari tempat makan di luar Oh i'm so excited to open my mask And smell The after rain air So so good Ice peach tea Ice peach tea Ah It's good Jadi dia tuh burger gitu Instead of bread buns They use sticky Japanese rice Jadi kalo di Singapore Nonton itu gak murah guys Kita standard ticket Kayak bener-bener kursi biasa aja Itu udah 140 ribu per orang Kalo satusan ribu di Jakarta udah bisa dapet premiere Udah keliatannya kayak gini aja Hehehe Cinema ini Termasuk cinema kecil sih Di Singapore Jadi kita baru masuk Nih dia cinema nya Hehehe Be careful You're not as young as you once were Babe stop I was at Olympic This is Olympic Village Oh it's Golden Village Hehehe Tadi dia beli tiket Pake aplikasi gitu ya Terus QR Code nya langsung scan masuk Kayak gak usah print apa-apa Ini tuh konsepnya udah mirip-mirip Amrik ya Iya Kalo misalnya kalian gak tau Di Amrik itu gak ada orang berdiri di depan Langsung masuk deh Siap nonton Black Widow Let's go Bi up Tadi DO Bu Ya Bok Tadi Bok Eh Eh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati